Orang itu dari katanya, padahal dia tidak tahu apa sebenarnya terjadi, kita mau bela tempat panggulit gantung burung ini, kita sepat 12, kita bela, itu katanya ngode. Kok semangat? Semangat dong, 24 gantangan saja, gaspol, gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, sorry banget ini agar dadakan di video, jadi misalnya gak bawa, mudah-mudahan tetap bagus, jadi hari ini berkepatan yang di tahun baru, 2023, kita kumpul atas undangan kecuali tadi. Makan-makan, makan-makan, ini ada yang menarik, ternyata hari ini berkepatan dari Iwan Karcher, jadi dia tuh kemarin coba berkursi Iwan, bukan kepala di penjurian IPN, Makan-makan beneknya, jadi dia itu, Iwan Murai Batu, gak cocok senyata, atau Iwan PNM, gak cocok senyata. Karena memang identitasnya, karcher, tapi bukan karcher yang kita carakan. Tapi ke depan, lewat channel Arena24 ini mungkin tentang headingan, rawatan karcher, kita akan banyak berkenan dengan Iwan Karcher. jadi yang kebetulan tentang video ini yang ketujuh diwan kacer ini diwan dewa kacer di komen yang ketujuh kayaknya harus ketujuh deh karena bukan tanpa alatan juga sih tapi kembali bukan kacer ini agak lebih agak lebih menarik karena kita menangkut organisasi kita tahu sepak kerjaan baliwan kacer ini di RGN kan luar biasa gue dapet isu dia keluar ini baru dapet isu ya sekarang kita tanya langsung gimana kondisi lu Bang Ewan di RGN Alhamdulillah setelah covid saya sudah dirakit lagi di RGN saya sudah dirakit lagi karena apa ya sudah jenuh jenuh dengan apa ya kalau nggak begitu ini keluar sudah jenuh jenuh ini masih gua tanda-tanda ini berlaku kata ini kan juga notabene nya lu masih aktif di PMM ataupun di PKM dimana menurut itu kan memang dapet posisi nggak sembarangan juga kepala di visi penjurian ini jenuhnya dimana maksudnya diperjelak jenuh dengan orang-orangnya jenuh dengan kegiatannya jenuh dengan sistemnya saya pingin fokus di PMM oh eh 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 kurang aja yang paling terbaik cuma masalah begini setiap kita nongkrong ketika nggak ada orangnya kadang-kadang kan rambut ketika nggak ada orangnya gitu ya setiap lu tentang sosok eh bayiwan setiap gua nongkrong nggak ada bayiwan gitu ini gimana eh yang bagus terus kenapa kok ada uang kacar itu ya gue nggak tahu karena Pai pada akhirnya memberikan kepercayaan kepada uang kacar untuk memilih jabatan yang buat gua kresis keren cuma kalau gua lebih kegini sebetulnya yang namanya benda burung masa lalu ya sudah lah ya kan ketika lu mau ngomongin keburukannya Pak isu tapi menurut Paniwa sendiri nih dengan motonya Pak Iskandar di PM beradab kita kasih waktu ya kita kasih waktu setahun ngomongin keburukannya dia aja itu nggak cukup cuma apa ya kita harus selalu membicarakan keburukan orang yang notabene kadang-kadang itu tidak melibatkan atau tidak kita tahu secara langsung kan begitu dalam arti dunia burung kalau menurut gua banyak isu tapi menurut Paniwa sendiri nih dengan motonya Pak Iskandar di PM beradab dan berjiwa besar dan mengutamakan perfect seperti apa TKT disini dengan adanya konflikmen awal dengan Pak Iskandar ya kita mau sesuatu yang baru sesuatu yang baru dan itu pun kita mengadopsinya juga dari SMM jadi ini sudah diminati oleh justru si SMM ini membuat suatu perubahan yang sangat besar sekali nah di Jabutabek ini PM harus bisa harus bisa kayak SMM begitu nah disini saya juga ingin menunjukkan ini lewat gak terbisa iya gak? sudah berjalan berapa gelaran kita ya? mungkin setahun ini agak lumayan sih 14 kali lebih kali ya 14 kali lebih buktinya gak ada apa-apa iya sih iya kan? jadi semoga bisa bertahan terus bisa SMM apa PMM ini? PKM maju iya kan? mimpinati iya kan? iya kan? iya kan? belum ada loh yang kayak PMM belum belum ada di Indonesia 24G yang muter-muter Indonesia ya baru PMM belum ada iya kan? saya bangga saya ada di dalamnya iya terus menurut Pak Iwan ini kembali kita ke issue nah ini kan perlu kalau gua tuh orangnya to the point aja kalau ada kata ketika Pak Iwan seperti gua menyampaikan Pak Iwan gua dengar gini-gini-gini dianggapnya lu gak bisa belak apa segala macem bahkan ketika gua bikin video bersama Pak Iwan itu ada yang komentar sedikit agak mencemo'o dan satu sisi gua sih gak suka juga orang mencemo'o gitu tapi gimana? kan gua gak tau lu di luar seperti siapa iya kan? lu sekarang ada di posisi gimana nih? dalam singkat fair play lah saya sampai sekarang masih berusaha sebisa mungkin yang kalau memang gak ada bisa membuktikan saya di atas itu temuin aja saya tapi begini jawab di Jules sebelum-sebelumnya lu belum ada PNF kita bicara PNF itu juga bagaimana sih ketika lu berlomba gunung atau apa? jadi kadang-kadang begini Pak Jules ya mungkin Pak Jules di ebut juga begitu begitu ya melihatnya orang itu dari katanya dari katanya dari katanya padahal dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi ah iya ya kan kita mau bela teman Pak Jules gantung burung nih iya 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 kita bela iya kan itu katanya ngodeh gigit-gigit ngodeh iya kan nah hal yang setel itu biasa di dunia burung akhirnya jadi gede karena pada akhirnya burung yang hewan kawal dua orang nah gitu iya kalau saya begitu udah kaya ya Pak iya iya saya rumah masih ngontrak tapi memang begitu sih bro jadi dalam dunia burung ini kan bukan dunia matematika ya satu tambah satu sama dengan dua dalam penilaian ini setengah ini dimana juga kalau ukurnya beda agak sulit lah Pak parameternya kan tapi tapi begini ketika kita mempunyai burung yang juara dimana-mana juara kita punya kedekatan juri terus kita mencoba berinteraksi kata-kata ya mencari perhatian kalau menurut gua sih melepajar-wajar ya so nanti kondisinya enak di lapangan seperti apa ya iya yang mengondisikan iya kan yang menilai iya kan untuk kita yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dan Pak Iwan juga disitu gua yakin rasa punya beban besar sebetulnya ketika dia menggelar lomba karena apa Pak Iwan ini orangnya ee lugas orangnya komunikatif dengan siapapun jadi ketika dia punya event bersama PMN ini gua yakin banget banyak temen-temen pemain Pak Iwan mantau dong burung gua itu pasti banget tapi berjalannya ee di 2022 ya notabene memang penilannya PP mau gimana ya aduan juri terluka segala masalah kan ee apa G24 kita tidak bisa apa-apa Pak Iwan Joling bodoh kan beli di atas ya kan nah buktinya sekarang banyak yang mau kemari justru EOEO juga ee banyak yang memakai sistem ini gitu di satu sisi gua percaya banget apa yang dikatakan Mbak Iwan satu sesen gua percaya karena gua tau banget Pak Iwan tadi di tribu gua tau banget beliau ini di satu sisi informasi-informasi dari teman-teman pemain juga gua rasa bukan berarti gua gak percaya juga udah mungkin ada benarnya mereka walaupun tidak satu sisi tapi gua percaya satu sisi terus gini Mbak jadi posisi Pak Iwan ini kan penting Pak dimana sebagai ketua di sisi ini kan bisa mengkondisikan dalam api kata ketika ada event dalam juri ini kan hasil kolaborasi antara kaiwan dengan Pak Iskandar tentunya di awasi dan potensi kaiwan di lapan itu notabene untuk berbuat pencerangan tinggi jangan jika jika itu berdua dengan owner oh iya 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 tidak bisa gitu loh sulit untuk berbuat yang aneh-aneh sulit jadi kesimpulannya kalau menurut lu gini Bang ini tentang kaiwan sendiri yang bagaimana cepat persialnya dalam dunia bunuh Indonesia ini ya bukan yang kacangan lagi bro bahkan kaiwan memastikan di video ini bahwa beliau sudah berada di BPN dan sekarang berdua di BPN karena BPN ini memang role-nya di BPN itu ya jadi kesimpulan gue mungkin kaiwan ini udah saatnya yang betul-betul gue ini bukan seperti yang lu omongin gue ini bukan seperti di luar sana sedang berkembang walaupun itu gak mudah tentunya penuh proses itu gak tapi barusan disampaikan bahwa kaiwan ini siap dijadak marwah PPN di BPN dan pas kacau video-video arena 24 karena khusus tentang lomba-lomba burung PNM khusus atau PKN akan kita lalui arena 24 24 gantangan sukses 24 gantangan gaspol gaspol arena 24 gaspol 24 gantangan gaspol 24 gantangan gaspol lalu gak pernah rambut rambut do 5 t gantangan surat trang gaspol